Kalau disini kami ajarkan bahwa umat itu mendengarkan Dharma Wacana istilahnya, kalau disini istilahnya Dharma Wacana mungkin di muslim kan istilahnya Khotbah itu, umat itu boleh menilai dulu, jangan diterima begitu saja, siapapun yang Dharma Wacana itu boleh didengarkan, kemudian dinilai dulu, kira-kira masuk akal enggak? Kalau kira-kira kita menjadi manusia ini kan sudah diberikan WBK, akal sehat, kira-kira masuk akal enggak itu? Kalau tidak masuk akal enggak usah dituruti, gitu. Dibela perlu diajak Dharma Tule namanya, Dharma Tule ada diskusi, pendalaman lagi, apa yang Bapak sampaikan tadi benar enggak ini? Dari sudut mana ini? Masa berbuat begini, dinyatakan masuk sorga, umatnya akan mendapatkan pahala, umatnya gitu. Kalau menurut saya, NU ini luar biasa, ini innovative breakthrough, terobosan yang luar biasa, gitu. Karena mengambil momen yang sangat tepat, begitu ada G20 di Bali, yang diikuti oleh semua negara yang ada di dunia, khususnya untuk memperbincangkan terkait dengan masalah ekonomi global, gitu. Nah, NU ini mengambil kesempatan di situ, mengambil momen yang sangat baik, mengadakan R20 ini. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Pengurus besar Nahdotul Ulama akan menyelenggarakan perkhilatan akbar di Bali. Agenda itu bernama Forum Agama atau Religion of Twenty. Dalam podcast kali ini, Nahdotul Ulama mengangkat judul Ngobrol Bareng Hindu, Kebinekaan, dan juga R20. Di sini kita akan berbincang terkait dengan relasi antarumat Hindu, dan juga persaudaraan dengan umat Islam, dan juga respon atas terselenggaranya R20. Saat ini kita akan berbincang dengan salah satu toko Hindu di kota Sumarang, dan juga Indonesia, ada Bapak Inengah Wirta Darmayana. Selamat sore Bapak, senang sekali saya bisa bermain di sini, bisa sambil belajar terkait dengan agama Hindu juga. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, terima kasih. Saya Nengah Wirta Darmayana, saya selaku ketua Farisade Hindu Dharma Indonesia kota Sumarang, dan juga saya sebagai wakil ketua Forum Kerukunan Antarumat Beragama di kota Sumarang. Oke, jadi salah satu tokoh beragama juga, tidak cuma agama Hindu ya Pak ya di kota Sumarang ini. Baik Bapak, terkait dengan agama Hindu ya, kita ngomongin persoalan populasi, dan juga persebaran, dan juga lain sebagainya, bagaimana sih keadaan umat Hindu yang ada di Indonesia saat ini? Data statistik tahun 2021, jumlahnya 4,76 juta jiwa. Itu tersebar di Jawa, kemudian Bali, NTB, sampai ke Papua ya. Kemudian yang banyak itu ada di Sulawesi, Sumatera Selatan, kemudian di seluruh Kalimantan, termasuk juga daerah Ambon juga ada. Salah satunya di Jawa Tengah ya Pak ya? Betul, di Jawa Tengah itu adalah jumlah terbesar kedua setelah Bali. Oke. Kota Sumarang jumlah umat Hindu sebanyak 10.537 juta. Jadi, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan umat Hindu itu, kita sering banget familiar dengan Bali ya Pak ya? Karena tradisinya yang sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Aku juga suka banget ketika sebelum nyepi gitu kan, ada ogoh-ogoh dan lain sebagainya. Aku juga salah satu yang menikmati budaya tersebut. Bahwa Pak, terkait dengan agama Hindu, kita akan berbicara lebih dalam lagi terkait dengan agama Hindu. Sebenarnya apa sih Pak nilai-nilai luhur agama Hindu? Dan seperti apa titik temu nilai-nilai tersebut dalam agama-agama lain? Ya, jadi kalau dalam teologi Hindu memandang bahwa Tuhan itu satu adanya. Jadi, ekam ewam adwityam brahman. Bahwa Tuhan itu hanya satu adanya. Hanya nama-nama ada orang-orang yang bijak saja memberi nama yang bermacam-macam nama. Jadi, Hindu menganggap bahwa Tuhan itu satu apapun agamanya. Dia adalah menyembah Tuhan yang sama. Sehingga kita tidak pernah mempermasalahkan dengan cara bagaimana mereka melaksanakan ibadahnya. Kita tidak pernah mempermasalahkan. Itu juga mereka menyembah Tuhan yang ada. Kemudian, dari dasar itu, di Hindu ada yang disebut dengan wasu dewa mkutumbakam. Wasu dewa mkutumbakam itu artinya bahwa kita semua umat manusia ini adalah bersaudara. Kenapa kita bersaudara? Karena kita dalam tubuh kita ini ada yang disebut dengan atma. Atma ini siapa? Atma adalah percikan dari Tuhan. Percikan dari Tuhan. Setiap insan manusia ini ada atma. Itulah yang menghidupi kita. Buktinya apa? Buktinya negara maju sudah bisa bikin boneka sep. Boneka yang seperti manusia. Namun tidak mempunyai WBK. Akal sehat tidak punya. Karena apa? Karena tidak ada atma. Tidak ada Tuhan dalam tubuh ini. Oleh karena itu, atma berasal dari Tuhan, makanya kita wasu dewa mkutumbakam. Kita ini semua bersaudara. Kemudian di samping itu, agama Hindu ada yang disebut dengan tatuamasi. Tatuamasi yang dipakai sesanti BPBD, badan penanggulan benjana. Tatuamasi itu kamu adalah saya, saya adalah kamu. Kita ini bersaudara. Kita adalah sama. Kalau kita menyakiti orang lain, berarti sama juga kita menyakiti diri kita sendiri. Kemudian di Hindu ada Trihita Karana gitu. Trihita Karana itu artinya, kalau kita mau hidup harmoni di alam semesta ini, laksanakan Trihita Karana itu. Yang pertama, kita taat kepada Tuhan, ajaran Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus menjalankan interaksi sosial yang baik kepada sesama umat manusia. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau damai di dunia ini, laksanakan atau kita harus senantiasa memperhatikan atau memelihara alam semesta ini. Itu disebut dengan Trihita Karana. Campur tangan alam semesta juga jelas di situ. Betul sekali. Aku suka banget. Saya kira semua agama pasti juga mengajarkan hal-hal yang kebaikan di situ. Jadi tentunya Trihita Karana kedua itu, kita sesama umat manusia harus menjalankan relasi, menjalankan hubungan baik. Kita menjaga kestaraan. Saya kira di situ, apa namanya, urgensinya kita beragama. Terkait tadi ada salah satu filosofi yang aku ingat dari perbincangan aku sama Bapak. Terkait dengan ketika kita menyakiti orang lain, itu kita juga menyakiti diri kita sendiri. Itu sebabnya gimana tuh Pak? Filosofi yang lebih dalam lagi. Karena itu tadi, kita sama-sama ciptaan Tuhan. Dan kita bisa hidup ini karena ada percikan Tuhan dalam tubuh kita disebut dengan Atma itu. Oleh karena itu, kita sama-sama bersaudara kan jadinya gitu. Kalau kita menyakiti orang lain, sama dengan menyakiti diri kita sendiri juga gitu. Oleh karena itu, jangan kita melakukan menyakiti bukan hanya berarti menyakiti dalam arti fisik, namun juga menyakiti dalam arti psikis juga. Betul sekali. Terkait dengan konsep ketuhanan, Pak. Ya. Tadi sempat ada, Tuhan itu adalah satu. Tapi yang saya ketahui di Hindu itu ada konsep trimurti. Seperti apa itu? Ya. Jadi, di Hindu ada yang disebut dengan Dewa dan lain sebagainya gitu. Itu sebenarnya hanya merupakan personifikasi. Sesuai dengan bidang masing-masing ibaratnya gitu. Jadi, teologinya begini. Apa namanya, analoginya. Jadi, saya pada saat saya ada di PURE, saya sebagai ketua PHDI. Kemudian, saat saya ketemu dengan teman-teman di forum kerukunan, saya sebagai wakil ketua FKUB. Kalau saya memang yang ngajar di kampus, saya sebagai dosen. Betul. Kalau saya pakaian dinas, saya sebagai polisi. Nah, itulah disebut dengan Dewa dan lain seperti itu. Tapi sebenarnya satu dunia. Betul sekali. Oke, Bapak. Terkait dengan nanti pertanyaan-pertanyaan pribadi saya. Boleh. Ya, sebenarnya kan kita di sini, umat Hindu ini adalah salah satu minoritas juga. Ya. Semarang tentunya. Yang menurut Bapak paling sering disalahpahami dan juga sering perkontra antara umat Hindu dan umat lain, apa aja sih, Pak? Selama yang Bapak temui. Ya. Kalau saya sejalan pemikirannya dengan Pak Wali Kota, bahwa kita di sini tidak ada minoritas, mayoritas. Kita di sini adalah sama-sama warga negara Republik Indonesia. Jadi, kadang-kadang yang disalahpahami terhadap Hindu itu, Hindu itu dianggap adalah menyembah batu. Hindu dianggap agama bumi dan lain sebagainya. Bukan agama yang berasal dari Tuhan. Betul. Kemudian Hindu dianggap mungkin menyembah berhala atau agama mahal dan lain sebagainya. Mungkin bisa saya jelaskan bahwa memang tempat ibadah agama Hindu dibuat dari batu. Namun, kita tempat ibadah itu adalah merupakan tempat untuk memusahkan pikiran. Yang disembah bukan batunya itu, namun yang disembah sebenarnya adalah Tuhannya itu. Kenapa harus kita menggunakan alat untuk melakukan menyembah itu? Supaya kita bisa memfokuskan pikiran kita. Itulah kenapa terjadi banyak aliran-aliran sebenarnya karena semua orang tidak tahu bagaimana wujud Tuhan. Begitu. Jadi, kalau kita di Indonesia, kita Hindu ini satu, yaitu Siwa Sidanta. Tempat ibadahnya ya satu, yang disebut dengan Panmasana seperti itu. Itu sebenarnya hanya sarana untuk memfokuskan pikiran kita. Karena dalam teologi Hindu, bahwa kita sembahyang kalau tidak fokus adalah is no use. Itu cuma kita sembahyang kalau umpamanya kita kacau balau pikirannya kemana-mana gitu. Tidak konsentrasi gitu. Makanya di Hindu sampai belajar memfokuskan pikiran itu, kita sampai belajar Tapa Brata Yoga Semadi. Tujuannya semua itu sebenarnya untuk memfokuskan. Manakala kita melaksanakan persembahangan, kita harus benar-benar fokus. Kusuk lah istilahnya gitu. Jadi, intinya adalah ketika masuk di tempat peribadasan, posisikan kita sudah fokus. Fokus, betul. Kalau Hindu dianggap agama mahal gitu, memang kalau di Bali, kegiatan beragama itu dibikin sedemikian rupa. Tujuannya itu ya. Di samping itu, di Bali itu antara agama, adat, budaya menjadi satu. Jadi, kebetulan di Bali itu juga dianugerahi oleh Tuhan menjadi orang-orang seni di situ. Betul sekali. Di Bali. Sehingga setiap kegiatan agama, untuk dia lebih memfokuskan diri, dibuatlah acara sedemikian rupa, dengan ornamen yang sedemikian indah gitu. Sebenarnya tujuannya cuma satu, yaitu untuk memfokuskan sebenarnya. Jadi, kesannya mahal jadinya. Nah, kemudian, yang berikutnya, agama Hindu adalah agama bumi, karena tidak berada dari Tuhan. Bahwa weda itu diturunkan, ada dua cara, ada yang semerti dan seruti. Jadi, diturunkan berupa wahyu, begitu, juga kemudian ditulis oleh para ahli-ahli, waktu itu, dalam bentuk kitab suci yang namanya, weda itu. Itu terkait dengan tadi, konsep Trimurti ya, Pak Eh. Ya, Trimurti itu tadi. Jadi, sesuai dengan manifestasi beliau. Manifestasi setiap pribadi. Bahkan kalau di Bali, banyak ditemui di sawah saja, itu tempat peribadatan juga itu. Menyembah siapa di situ? Dewi Sri. Yang disyembah siapa? Ya, Tuhan juga. Perwujadannya sebagai Dewi Sri, dalam rangka memberikan kemakmuran, kesejahteraan, begitu. Kalau dalam Hindu sendiri, Pak, peran Dewa Dewi itu seperti apa sih? Ya, itu tadi. Sesuai dengan ininya. Apa namanya? Personifikasinya, gitu. Beliau sebagai Dewi Kemakmuran, ya, kalau di Jawa dulu ada Lingga Yoni, itu. Lingga Yoni itu sebenarnya perwujudan, simbol dari, apa, kemakmuran juga, gitu. Ya, ada Dewi Sri dulu, di situ, gitu. Kalau di Jawa, memang. Oke. Karena Bapak, wakil dari Forum Kerukunan Umat Beragama, yang di Kota Semarang, tentunya banyak sekali, ya, Pak, ya. Sahabat-sahabat yang dari umat agama lain, mungkin dari enam agama yang ada di Indonesia, begitu, ya, Pak, ya. Dan bahkan sekarang mungkin ada tambah lagi, gitu, kan. Terutama umat Islam, Pak. Ya. Bagaimana sih relasi Bapak terhadap tokoh-tokoh umat Islam? Saya kira kalau bagi umat Hindu prinsipnya, perbedaan itu adalah merupakan ciptaan Tuhan juga. Tuhan menciptakan segalanya berbeda. Termasuk umat manusia saja, tidak ada satu pun yang sama. Ya. Kemar-kembar identik pun... Ada perbedaannya. Pasti ada perbedaannya. Perbedaannya yang pasti di mana? Fingerprint ini pasti akan beda, gitu. Retinanya pasti akan berbeda, gitu. Nah, itu sudah merupakan apa namanya ciptaan Tuhan, perbedaan itu. Bagi kita, menganggap perbedaan itu hal biasa, itu tadi. Bagaimana caramu untuk mendekat kepadaku, akan aku terima. Itu tersurat dalam begabat kita. Ada, seperti itu. Itu yang kita anut dalam kita melaksanakan interaksi sosial kepada agama lain. Kalau kita dengan umat Islam, saya kira tidak pernah ada masalah. Saya juga, apa namanya, sering juga setiap akhir tahun, saya juga di UIN. saya menyampaikan bagaimana tentang Hindu ini, gitu. Saya kira banyak kesamaan. Yang perlu kita bicarakan sebenarnya kesamaannya itu. Jangan memperbesar perbedaannya, gitu. Yang harus kita inikan adalah persamaannya itu, sebenarnya. Persamaannya sebagai umat manusia? Sebagai umat manusia, sebagai apa namanya, bagaimana hubungan antara manusia dan agama dengan manusia itu. kita beragama sebenarnya, kita tidak terlepas, harus menjunjung tinggi juga kemanusiaan. Percuma kita melaksanakan ibadah agama dengan begitu kuatnya, namun kalau kita, apa namanya hubungan dengan kemanusiaan, kita tidak ada, saya kira juga kurang ini juga. Jadi, hubungan vertikal dan juga horizontal harus balance. Kalau tadi sudah ada pertanyaan terkait dengan ada masalah nggak sih dengan pemuluk-pemuluk agama lain, gitu. Nah, ini aku pengen nanya. Ini kayaknya agak sulit, sih. Kalau misalkan biasanya kita mengidolakan salah satu tokoh dari umat agama kita sendiri. Kalau dari muslim sendiri, ada nggak, Pak, tokoh yang membuat Bapak tertarik banget, nih? Bapak mengenal beliau dan dekat dengan beliau. Kalau tokoh di agama Islam, saya sangat apresi terhadap almarhum Gus Dur, ya. Karena beliau, yang saya suka dari beliau, adalah pandangan-pandangan kemanusiaannya. Relevansi dengan ajaran agama itu terkait dengan kemanusiaannya. Saya kira itu. Karena beliau banyak menyampaikan terkait dengan masalah kestaraan. Yang disebut dengan, ya, seidentik dengan ajaran kita. Wasudewam, Kutumbakam, kita adalah semua bersaudara itu. Itu yang saya salut dengan beliau. Kalau sekarang, kebetulan saya dulu pernah jadi wakapores di Pekalongan, gitu. Jadi, saya setiap hari ketemu Abah Lurfi. Saya sering ke kediaman beliau, sering diskusi-diskusi, banyak nyambung. Terkait dengan apa, ya, agama, terkait dengan masalah kemanusiaan. Dan beliau itu, hebatnya, kita diskusi masalah apa saja nyambung. Beliau itu nyambung, gitu. Wawasannya luar biasa beliau. Nah, itu saya jadi agak nyambung dengan beliau, gitu, terkait dengan masalah-masalah kemanusiaan, gitu. Jadi, ada Habib Lutti dan juga Abdul Rahman Wahid. Ya, saya bukan, yang saya bukan apa-apa karena beliau dari NU, bukan. Karena yang saya tahu cuma beliau itu, sama berdua itu, pemahamannya yang sangat, ya, keberulan-keberulan dekat dengan beliau, gitu. Bermakna, gitu. Ya, ya, betul. Oke, itu tadi, tokoh muslim yang cukup ngasih impact ke Bapak, yang berdiskusi nyambung. Ya, moderat, begitu. Terkait dengan moderasi agama itu ternyata udah dilaksanakan sebelum-sebelum. Karena kan sekarang ini lagi banyak banget program moderasi beragama, moderasi beragama, dan sebenarnya itu sudah dilakukan boost juga pada saat itu, Oke, Bapak. Terkait dengan Indonesia, nih, yang kita juga mengenal yang namanya tadi ada yang beberapa agama yang menganggap wah, nista, nih, gitu. Wah, agama lain adalah seperti ini, seperti itu. Nah, persoalan bersama yang perlu diatasi di Indonesia, khususnya di sisi agama selain itu apa sih, Pak? Ya, begini. Kalau agama Hindu itu bukan agama hukum. Agama Hindu itu adalah agama spiritual. spiritual. Lebih banyak kita apa namanya, kontemplasi diri, gitu. Apa sih yang saya kurang, gitu. Kalau agama hukum, oh, kalau begini salah nanti masuk neraka. Kalau begini, oh, masuk sorga harus begini, gitu. Sehingga ada tidak, sehingga terkesan ada suatu pemaksaan-pemaksaan di situ, gitu. Nah, itu menurut saya mungkin, ya, kembali lagi di awal bahwa kita tidak tahu bagaimana sih bentuk Tuhan. Kemudian yang kedua, ajaran agama yang dengan menggunakan bukan bahasa kita sendiri, Hindu juga menggunakan bahasa India, kan, itu, bahasa Islam menggunakan bahasa Arab. Mungkin interpretasi dari masing-masing itu akan berbeda-beda, gitu. Dengan merasakan bahwa interpretasi saya yang benar, itu sebenarnya yang agak susah, itu. Kalau orang lain menginterpretasi, oh, itu bukan begitu. Terjadilah otot-ototan, begitu. Nah, ini yang bikin, apa namanya, yang bikin umat kita menjadi, menjadi apa, ada semacam kompetisi, begitu, ya, ini, ya, itu. Mencari pengaruh, dengan, itu, dengan membawa pembenaran masing-masing, begitu. Nah, menurut saya, yang penting sekarang bagaimana umat itu menilai sebenarnya. Kalau di sini kami ajarkan bahwa umat itu mendengarkan Dharma Wocana, istilahnya. Kalau di sini istilahnya Dharma Wocana, mungkin di muslim kan istilahnya kotbah itu. Umat itu boleh menilai dulu. Jangan diterima begitu saja. Siapapun yang Dharma Wocana, itu boleh didengarkan, kemudian dinilai dulu. Kira-kira masuk akal, enggak? Kalau kira-kira kita menjadi manusia ini kan sudah diberikan WBK, akal sehat. Kira-kira masuk akal, enggak itu? Kalau tidak masuk akal, enggak usah dituruti, begitu. Di belah perlu diajak Dharma Tule namanya. Dharma Tule ada diskusi, pendalaman lagi. Apa yang Bapak sampaikan tadi, benar enggak ini? Dari sudut mana ini? Masa berbuat gini, dinyatakan masuk sorga, memaknya akan mendapatkan pahala, memaknya gitu. Nah, yang kayak gitu perlu didiskusikan. Jangan semua apa yang disampaikan oleh tokoh umat itu pasti akan benar. Ini yang menjadi permasalahan sebenarnya. Nah, itu. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal, wah, dianggap benar juga gitu. Tidak menggunakan WBK, akal sehat gitu loh. Nah, itu yang diinginkan jadi. Sebenarnya itu beraseneksi dari kita sendiri. Ya, betul. Jadi perlu mungkin peningkatan kesadaran, peningkatan widya. Widya itu artinya kecerdasan dari umat itu memahami ajaran agama itu bila perlu tidak hanya berguru satu orang, mendengarkan Dharma Wacana satu orang gitu. Dengarkan Dharma Wacana, komparasikan dengan Pendarma Wacana yang lain. Kira-kira mana yang masuk akal gitu. Nah, itu kalau di kita seperti itu. Iya, karena sebenarnya seolah pendapat itu sebenarnya bebas juga ya Pak? Bebas juga. Ya, tidak harus dengan Pinandito ini yang pasti benar apa yang dikatakan gitu. Kita sebenarnya bisa komparasikan dengan Pinandito lain berkait dengan judul yang sama. Ya, begitu. Kalau kami seperti itu. Sehingga kita mendapat pencerahan yang lebih rasional, kira-kira mana yang masuk akal, baru itu yang kita ikuti. Gitu. Sehingga tidak ada apa radikal boleh dikatakan. di situ. Oke Bapak, tadi terkait dengan sisi agama. Nah, ini kan kami juga dari PBNU selaku juga yang ada dan dalam forum R20 yang diinisiasi oleh Nandatul Ulama. Bagaimana sih Pak pendapat jenengan pendapat Bapak terkait dengan pelaksanaan R20 ini yang ada di Indonesia dan juga dilaksanakan di Bali? Ya, ini merupakan terobosan kalau menurut saya NU ini luar biasa. Ini innovative breakthrough. Terobosan yang luar biasa. Karena mengambil momen yang sangat tepat. Begitu ada G20 di Bali nanti yang diikuti oleh semua negara nanti yang ada di dunia khususnya untuk memperbincangkan terkait dengan masalah ekonomi global. NU ini mengambil kesempatan di situ mengambil momen yang sangat baik mengadakan R20 ini. Religion 20. Karena apa? Menurut saya memang betul. Karena ekonomi sumbernya adalah kedamaian dulu. Betul. Kalau kita tidak damai ya tidak mungkin kita bisa melaksanakan perbaikan ekonomi. Contoh saja tidak damai COVID itu termasuk dunia tidak damai itu. Keluar saja kita tidak berani kok. Betul. Tidak damai perang juga dunia dalam kondisi tidak damai bagaimana kita mau meningkatkan ekonomi gitu. Nah ini salah satu terobosan innovative breakthrough yang saya katakan oleh PBNU saya sangat appreciate begitu mengambil kesempatan untuk mengumpulkan itu bagaimana membangun kedamaian di seluruh dunia ini. Kalau bisa kita damai tentunya nanti akan mudah kita untuk membangun persatuan karena damai kerukunan nah itu adalah roh dari persatuan itu. Kalau sudah kita bersatu misalnya kita akan bisa membangun bangsa tentunya kita bisa membangun ekonominya tentunya. Berarti kedamaian itu adalah kunci dari semuanya. Jika ingin ekonominya bangkit lagi jika ingin semuanya satu lagi itu adalah salah satu terobosan yang menurut Bapak juga sangat solutif untuk saat ini ya Pak? kita Astung Kare Alhamdulillah istilahnya di Indonesia ini kita mempunyai 741 suku bangsa dan lain sebagainya. Coba saya tidak usah sebutkan salah satu negara yang hancur di dunia Arab sana itu itu sukunya cuma 6. Betul. Hancur-hancuran juga sekarang kan? Kita bersyukur ini 740 sekian suku bangsa kita masih bisa membangun dan sekarang ekonomi kita kenari pun tidak baik-baik amat namun kita masih tetap kondisi yang yang stabil boleh dikatakan dibandingkan negara-negara yang lain. Betul sekali padahal kalau misalkan kita mensyukur ya Pak dari situ aja itu sudah bersyukur banget bersyukur banget banyak sekali suku dan bangsa agama bahkan ada 6 dan lebih yang tentunya kita masih rukun aja nih bahkan ada FKUB juga makanya kata kundrinya kita harus membangun kerukunan itu dan kerukunan itu bukan sifatnya bukan apa hal yang statis namun kerukunan adalah merupakan hal yang harus diperjuangkan harus dipelihara harus dibangun setiap saat karena itu dinamis karena kata kuncinya kerukunan adalah merupakan roh dari persatuan kerukunan adalah roh dari persatuan betul sekali Bapak terkait dengan R20 atau religion R20 harapan apa sih Pak yang sebenarnya honestly pengen inginkan atau hasilkan di R20 ini dan apa aja sih yang jadi tantangan terrealisasinya harapan itu sebenarnya Pak ya kita bisa harapan kami sebenarnya kita bangsa Indonesia ini bisa memberikan inspirasi bisa memberikan inspirasi kepada tokoh-tokoh umat yang ada umat beragama yang ada di seluruh dunia begitu bahwa inspirasi untuk membangun kerukunan kedamaian itu sumbernya dari Indonesia khususnya ya itu yang kami harapkan dengan adanya R20 ini diharapkan nanti apa namanya akan terbangun kedamaian di seluruh dunia sumbernya adalah inspirasinya dari Indonesia dari pelaksanaan atau perhelatan akbar G20 ini betul sekali Bapak aku juga senang banget ketika Nandatul Ulama juga melaksakan hal ini karena hal ini mungkin belum terfikirkan Bapak bahkan kadang sering banget kita ketemu sama negara yang agamanya cuma satu aja mayoritas tapi masih banyak sekali konflik-konflik masih banyak sekali perseturuan-perseturuan dan ini kita adalah salah satu bukti bagaimana negara Indonesia dengan moderasi beragamanya Bapak terima kasih sekali tadi saya sudah ngobrol panjang lebar terkait dengan umat Hindu terkait dengan populasi dan juga ajaran-ajarannya yang tentunya itu harus diimplementasikan sehari-hari dan saya apresiasi penuh sekali terhadap Bapak yang sudah saya bermain-main disini dan juga belajar bersama di Pura Giri Rata ini terima kasih sekali Bapak semoga kita bisa ketemu di lain waktu dan juga terima kasih sekali untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini semoga bisa bermanfaat saya Uri Pian Dini pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati